Pemirsa pertemuan dengan durasi sekitar 3 jam antara GMM Generasi Mudamoy dengan PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat sebagai pemacu atau memotivasi PUPR kepada GMM untuk membangun Provinsi Papua Barat daya ke depan. Demikian dikatakan PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Yohanis Mowot usai pertemuannya dengan Generasi Mudamoy di Hotel Aimas 22 Januari 2023. Menurutnya Provinsi Baru Papua Barat daya sudah ada sehingga menjadi bagian mereka untuk menjadi orang-orang yang bisa membangun Provinsi Papua Barat daya lebih baik dengan segala kemampuan mereka. Generasi Mudamoy sudah saatnya harus ambil bagian dalam membangun Provinsi yang baru Papua Barat daya. Ia juga akan menyiapkan sekretariat bagi Generasi Mudamoy sebagai tempat atau sarana membicarakan bagaimana membangun Provinsi Papua Barat daya ke depan. Intinya bahwa saya ketemu adik-adik mereka, adik-adik dari GMM ini mereka ini ada di Malamoy, mereka memberi motivasi kepada mereka, Provinsi Baru sudah ada, ini bagian mereka untuk juga menjadi orang-orang generasi yang bisa bersama-sama membangun Provinsi ini. Artinya bahwa Provinsi ini ada di tengah-tengah mereka dan mereka tidak boleh berdiam diri, mereka harus ambil bagian untuk pembangunan di Tanah Malamoy. Itu prinsipnya, saya memberikan motivasi yang kuat kepada mereka bahwa mereka sebenarnya juga mampu dan harus menjadi bagian untuk pembangunan di Tanah Malamoy ini, Provinsi Papua Barat daya pada umumnya. Sedangkan Ketua Generasi Mudamoy, Paulus Sufan, mengaku banyak motivasi dan spirit untuk menyemangati Generasi Mudamoy agar sama-sama membangun di Tanah Malamoy maupun seluruh sorong raya ini maju ke depan. Saya atas nama Ketua Generasi Mudamoy mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atau Saudara, kakak kita, kakak kami yang adalah intelektual MOI, suku MOI yang luar biasa sudah menempatkan waktu bersama kami, Bapak Yudhanis Komod STMT yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Banyak motivasi, spirit, semangat pemuda yang sehingga ke depannya akan bergantian tangan bersama-sama untuk mendukung program pembangunan di wilayah Kabupaten Soro maupun di seluruh sorong raya di Provinsi Papua Barat daya ini. Dan ucapan terima kasih kami juga kepada yang bersangkutan, kakak kami yang adalah selaku intelektual MOI atas sumbangsi kepada kami, yaitu siap mem-support berkaitan dengan pelantikan dan rapat kerja generasi muda-mui pertama yang akan dilaksanakan di kota Sorong pada tanggal 14 Februari. Beliau siap support, terima kasih banyak kakak Kepala Dinas, Bupen Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terima kasih juga atas sumbangsinya satu buah sekretariat dari kakak Hanis Komod, yaitu menyumbangkan sekretariat kepada kami generasi muda-mui untuk melaksanakan tugas sumbangsi organisasi sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Harapan saya ke depan adalah generasi muda-mui akan bersinergi bersama dengan OKP-OKPI, Cipayu, dan seluruh pemuda MOI, dan seluruh pemuda non-OAP maupun OAP Nusantara yang ada di Papua Barat Daya ini untuk sama-sama kita membangun daerah ini untuk lebih maju lagi ke depan.